Intro Hampir satu bulan terjadi kluster rumah sakit di Samarinda, Kalimantan Timur. Kini sejumlah tenaga medis yang terkonfirmasi positif COVID-19 sudah berangsur sembuh. Kemungkinan dalam beberapa hari ke depan, kluster rumah sakit di Samarinda akan segera usai. Tercatat saat ini rumah sakit Abdul Wabsyarani sisa 2 kasus. Rumah sakit Abdul Wabsyarani sisa 5 kasus dan Rumah sakit Samarinda Mediasenter sisa 9 kasus. Semuanya masih melakukan karantina di Balai Kesehatan Kota Samarinda dengan kondisi baik. Besat gas COVID-19 Samarinda, Dr. Eri Wardah pastikan sudah tidak ada lagi penambahan pasien dari tenaga medis. Namun demikian tim Besat Gas tetap melakukan pemantauan di tiga rumah sakit tersebut agar mempercepat pemutusan penularan virus corona di lingkungan tenaga-tenaga medis. Kluster rumah sakit sudah bisa dikatakan sudah terkantunai yang terkarantina. Jadi sebagian besar kasusnya sudah sembuh semua, hampir sebagian besar. Dan sampai saat ini tidak ada penambahan kasus untuk kluster rumah sakit. OS tinggal dua orang, terus kemudian SMC juga hampir 70% sudah sembuh juga. Yang di karantina di Bapak Lukus juga sudah kembang, kemudian yang karantina di tempat lain juga sudah mulai ini sih. Humas Rumah Sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda juga telah mengkonfirmasi terkait perkembangan tenaga medis yang terkonfirmasi positif COVID-19. Walaupun sejumlah tenaga medis sudah berangsur sembuh, sejumlah pelayanan masih ada yang terbatas. Peniadaan seperti jam besok dan pengurangan jam pelayanan. Karyawan kami telah melakukan karantina dan juga telah bekerja kembali di RSUD AWS. Dan kemudian untuk jam pelayanan tetap kami kurangi dan juga untuk jam besok masih ditiadakan. Ardi Wiria, Jasmin Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!